Intro Assalamualaikum, halo teman-teman Selamat datang kembali di channel Givari Aliza Nah sekarang kita lagi berada di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur Pagi hari ini kita mau nge-trip yang agak jauh lagi teman-teman Kita mau nge-trip ke Sumatera Barat, tempatnya ke Padang Kalau nggak Pak Ryaman, nanti nyobain salah satu bis legend Bis tertua asli Sumatera Barat, yaitu PONPM Atau Naikilah Perusahaan Minang Nah nanti kita ikut armada yang sultan kelas Atau eksekutif 30 seat pakai legcress Mewah banget armadanya dengan tarif Rp 675.000 dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat Penasaran dengan keseruannya perjalanan kali ini? Yuk ikuti terus videonya dari part pertama sampai part-part selanjutnya ya Kuih Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi teman-teman perjalanan kita mulai dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur Ini tadi agak basah soalnya di luar hujan lumayan deres Nah ini suasana terminal Pulau Gebang, terminal terbesar se-Asia Tenggara teman-teman Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan bis kita di jadwal itu 8.30 Kita langsung aja ke lantai 2 buat menuju agennya dan ambil tiketnya teman-teman Untuk kemesanan bis dari Jakarta ke Padang ini tersedia banyak banget di aplikasi online Baik red bus maupun travel lokal Hampir semua bis itu udah tersedia di aplikasi online teman-teman termasuk NPM Untuk tarifnya Jakarta ke Padang NPM itu Rp675.000 untuk kelas hutan kelas ya Dan misal kalau kalian takut kebingungan di terminal atau khawatir kena oknum calo Saya saranin untuk pesan tiket jauh hari, pesan tiket terlebih dahulu entah lewat aplikasi online maupun lewat whatsapp agen ya Biar kalau udah nyampe di terminal kalian gak perlu takut langsung aja menuju ke agennya buat ambil tiket teman-teman Apalagi kalau bis di area Jakarta Padang ini habisnya tuh cepet teman-teman Bahkan kalian kalau misal pengen dapet kursi depan itu pesannya harus 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya Betulan saya udah pesan seminggu sebelumnya buat ngamanin kursi paling depan Sekarang yuk kita ke lantai 2 buat ke agennya NPM yuk Terminalnya gede banget udah kayak mall teman-teman dan ini tersedia eskalator Di lantai 1 ini tempat area pertokoan, warung-warung sama ada fasilitas masjidnya juga Sedangkan di lantai 2 ini kawasan agen-agen teman-teman Ini area agen-agennya terleta di lantai 2 ya Nah ada banyak banget tinggal pilih nih Nah enaknya kalau kalian udah pesan tiket jauh hari atau beberapa hari sebelumnya tuh kalian Misal ditanya orang-orang tuh bisa tinggal jawab udah pesan jadi gak perlu khawatir ya Kita cari dulu agennya bis NPM di sebelah mana teman-teman Ini bis Muriaan, oh NPM di sini Ini Sembodo di sebelah sini, ini ke arah Padang juga teman-teman Dan misal kalian ragu bisa nanya ke petugas yang standby Nah ini bis ke arah Padang juga teman-teman, ada ANS dulu kita pernah nyokokin juga Yang Royal Class, ini ada Transport Express atau Tranex Dan NPM agennya di sebelah sini Ini loket nomor berapa ini ya, C5 Kok gak ada orang ini, di mana ini Ini, oke makasih banyak ya Bang Oke teman-teman, ini tiket kita Kalau udah pesan lewat Redbus tinggal konfirmasi ke agen, gue check-in Dan kita dapet print stroke seperti ini ya Jadi ini nanti dapet kode armadanya, BA7010NO, gak tau kode V berapa Ini sedapetnya ya, gak ngincer armada apa-apa Pokoknya sedapetnya yang penting berangkat teman-teman Insya Allah nanti kita turun pariyaman kalau keburu Kalau misal gak keburu ya lihat-lihat situasi nanti Karena berhubung Pelabuhan Merak ini lagi padat banget Semalam tuh ditutup efek cuaca buruk Nanti lihat situasi dan kondisinya Untuk NPM dari Jakarta ke Padang ini tersedia 2 pilihan kelas Yang pertama eksekutif regular atau biasa Tarifnya tuh 500 ribu kalau gak salah Sedangkan kita nanti naik yang kelas diatasnya Yaitu sultan kelas 30 seat yang lebih nyaman Dengan tarif Jakarta Padang 675 ribu rupiah Pemesanan tiket, kemarin saya lewat aplikasi Redbus teman-teman Seminggu sebelumnya buat ngamanin porsi paling depannya Nah kalau udah dapet tiket kita diwajibkan Untuk checkpoint di terminal Pulau Gebang Di sebelah sini teman-teman tinggal ke petugasnya aja Dan bayar retribusi terminal sebesar 2.000 rupiah Nah tanda checkpoint ini kita pakai untuk dapat akses Naik ke area keberangkatan Jadi kalau gak punya ini kita gak bisa naik teman-teman Yuk kita menuju ke lantai 3 atau area keberangkatan bis akap Dan ini suasana area keberangkatan di lantai 3 terminal Pulau Gebang Jam segini nih ngepas sama jam-jamnya bis angkatan pagi ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur Nih ada Gunung Harta Double Decker Warna biru JP5 Bis NPM kita nanti di pintu 5 teman-teman Jadi masuk di shelter sekitaran sini nanti Sambil nunggu bisnya dateng Yuk kita hunting-hunting dulu Di luar suasananya juga hujan Nih GTS 096 Double Decker Boris Malang Angkatan pagi Jatus 5 Ini ada Harapan Jaya Avantes Kaniaka 360 Kode bus 20 Ini angkatan pagi Tujuan Blitar Tulungagung Kayaknya Cuaca di luar hujan deras banget teman-teman Dan ini infonya Pelabuhan Merak terjadi kepadatan antrean panjang sejak semalam Belum gerak teman-teman Terima kasih Nah untuk bis yang melayani rute dari Jakarta atau Jabodetabek ke arah Sumbar Itu ada banyak banget PO-nya Dulu kita udah pernah nyobain ANS Terus Palala udah Kali ini kita nyobain NPM Terus ada lagi PO-Teranex Ada Sembodo yang terkenal dengan slipper busnya Terus ada juga MPM Terus Macem-macem lah Ada banyak banget Dan biasanya bis dari Jakarta ke arah Sumbar ini Biasanya tuh ada yang start awal dari Bekasi Yang satu lagi Bogor Kayak NPM yang sultan kelas ini ada dua titik awal Kalau yang ampiran Pulau Gebang berarti nanti kita ikut armada yang keberangkatan awal dari Bekasi Dan ini tak disangka-sangka ini bener-bener tanpa dihencer Hari ini kita nggak sengaja dapat salah satu artisnya bis NPM Yaitu V66 dengan julukan Tuan Muda Teman-teman Ini dulu sempat viral dengan Basuri atau Teloletnya Ketika dapat tiket itu kan ada tulisannya BA7010NO Setelah saya cek di grup ternyata pelatuk atau nopel ini miliknya NPM Tuan Muda Wah ini bener-bener nggak disangka banget ya Dari dua puluhan armada sultan kelas NPM Dan hari ini kita dapat salah satu yang menarik ini Nah ini masuk nih bis arah Sumatera PO Sun ini tujuan Bengkulu teman-teman Ada juga PO STJ Pares Angkatan Pagi tujuan Tawang Mangun nih kayaknya Nah ini bis sumbar udah dateng nih Ada PO MPM SR3 dengan julukan Kota Budaya Nah ini bis yang dinaikin teman saya nanti teman-teman Jadi trip kali ini kita bareng sama Mas Galeh Liga Halo Mas Jadi hari ini saya menuju ke Pariyaman berdua teman-teman Cuma berangkatnya ini bisa beda bis Tujuannya sama Pariyaman Cuma kalau sempat ya ke Ale Merak ini Macet parah berjam-jam nanti kemungkinan Jadi nggak tahu nanti kita turun mana Sa tekan-teman Ini kayaknya yang berangkat duluan Mas Galeh nanti teman-teman Kita masih nunggu bisnya dateng Kota Budaya BA 7180 KU Dapat bodi terbaru Legasi SR3 Kita masih nungguin armada kita dateng teman-teman Masuk lagi bis tujuan sumber Ini PO yang terkenal dengan waktu tempunya yang cepat banget PO Palala Ini E14 dengan julukan Mugillo teman-teman Seri A kayaknya Kalau seri A ini berarti Karawang Ini Karawang tujuan akhir Payakumbu teman-teman Nah kalau Palala ini tanpa transit ya Jadi kalau PO lain itu biasanya nanti di transit di terminal Solok Itu penumpang yang ke Pariyaman, ke Padang, ke Payakumbu, Bukit Tinggi Itu di transit ke armada lainnya Sesuai tujuan masing-masing Nah kalau Pak Lala Ini dia langsung ke tujuan akhir Ada yang ke Payakumbu Sama Pariyaman, Sungai Limau Itu tanpa transit ya Ini yang bikin Pak Lala menjadi salah satu bis sumber Yang digemari penumpang teman-teman Pak Lala Mugillo berangkat teman-teman Rute Karawang Bukit Tinggi Payakumbu Ini armada terbaru SR3 Tapi yang warna silver ya Kemarin kita naiknya yang SR3 Yang warna merah Motegi Baru masuk lagi ada PO Transport Express Nomor pintu 53 Bodi Legacy SR3 Single Glass Zino RM280 Ini salah satu bis yang recommended juga Di jalur Jakarta Padang Terkenal dengan waktu tempuhnya yang cepat juga Selain Pak Lala teman-teman Ini start awal dari Bekasi Tujuan akhir Pariyaman Lububasung Nah nanti kita pulangnya naik Tranex teman-teman Besok ya Naik Tranex Nggak tahu dapat armada yang mana besok Tranex Kudogadeng berangkat ke arah Pariyaman Wah ganteng banget ya Single Glass Ini MPM yang dinaikin Mas Gale Persiapan berangkat Ini kernete Mas Bobi Ayo Hati-hati di jalan Ketemu nanti ya Mas di jalan Oke MPM berangkat duluan Ke arah Sumatera Barat Ini dia bis yang akan kita naikin Akhirnya masuk shelter juga NPM V66 Dengan julukan Tuan Muda Mantep cuy Oke teman-teman ini armada yang kita naikin Dapat armada NPM dengan kode V66 atau Virkansa 66 Julukannya ini Tuan Muda Salah satu artisnya NPM Ini benar-benar nggak disengaja tanpa diincar teman-teman Karena armada NPM sendiri yang setelah kelas Ini setiap hari rolling dan nggak tentu jatahnya Ini tanpa diincar Pesan pun udah lama dan di hari H nggak sengaja dapat salah satu artisnya nih Armada ini pakai bodi Legacy SR2 bikinan karoseri Laksana Dengan sasis Mercy 1626 Mantap Ini kelasnya Sultan Kelas 675.030 ya Ini tadi start awal dari Bekasi kemungkinan Dengan tujuan akhir belum tentu Karena nanti ada transit penumpang di Solok Jadi bisa jadi nanti tujuan akhirnya Bukit Tinggi Bisa jadi Padang Bisa jadi Payakumbu Bisa jadi Pari Aman Bismillah kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Sumatera Barat Ini nanti kita akan macet-macetan lama banget di Merak Oke Oke ini Suasana dari kursi paling depan teman-teman Armada NPM yang Sultan Kelas semuanya dilengkapi dengan sekat Cuman yang armada Legacy SR2 Ini sekatnya manusiawi karena kacanya itu lebih rendah Jadi kita bisa lebih leluasa untuk memandang ke depan seperti ini Sedangkan kalau yang Z-3 itu kacanya segini teman-teman Jadi pandangan lebih terbatas Dan ini kaca atasnya full strobo Oke Ini ada Youtubenya Tuan Muda Channel Jarak kursinya lumayan longgar sih ya Standar eksekutif 30 seat lah ya Ini masih bisa buat Selonjoran ketika legresnya dinaikin Dan masih bisa buat naruh barang-barang Nah segini nih Nah kita ada banyak gravir Oke Jadi Tengah Disini start awal dari terminal Bekasi Lalu mampir Pulau Gebang Setelah ini mampir Kampung Rambutan Pondok Pinang dan Poris Biasanya lintasannya Setelah itu langsung cus ke arah Pelabuhan Merak Ini cuaca dari pagi hujan Tidak terang-terang Oke teman-teman Ini interior armada yang kita naikin NPM Sultan Kelas Kelas Sultan Kalau di NPM ini Kelas eksekutif Dengan jumlah seat sebanyak 30 Jadi 7 baris kiri dan 8 baris kanan Kalau kalian lihat Ini pengaturan kursinya lebih longgaran yang kanan Ini lebih rekomen yang kanan Kalau kalian nyari yang longgar Setiap kursinya ini udah dilengkapi dengan Brantal sama selimut Dan kursinya ini spesial banget Pakai ukuran jumbo bikinan rimba kencana Yang pastinya nyaman banget Kursi favorit saya Ketika didudukin itu langsung Delesop gitu teman-teman Asli enak banget sih Yang enak dari kursi bikinan rimba kencana ukuran jumbo ini Lekukannya itulah teman-teman Wah enak banget Di paha, di punggung, dan di leher itu Lekukannya pas gitu Kalau didudukin Dan lebih spesialnya lagi Ini pake semi blue drew Jadi setengah blue drew Setengah kulit gini Ini anget banget buat didudukin Istimewa Dan ini udah dilengkapi dengan leg rest Atau sandaran kaki Tinggal dinaikin aja Nah Full selonjuran deh Cuman ini yang baris kiri Agak sedikit sempit Dibanding yang kanan ya Lebih longgaran yang kanan Ini ciri khas kursi rimba kencana Ada pegangannya Di bagian sini Terus ada Buat naruh Cup atau cup holder Terus ada kantonya Di sebelah sini Dan karena ini yang ukuran jumbo Jadi sandaran tangannya Yang ukuran gede Kayak gini Efeknya lorongnya jadi sempit Cuman gak masalah Karena kita Dijalankan duduk Gak jalan-jalan ya Ini tombol untuk reclining seatnya Ada yang udah rusak ini Tinggal direbahin ke belakang Teman-teman Dan Buat yang mau ngecas HP Ada di sebelah sini USB-nya Karena ini armada Legacy SR2 lawas Di atas ini belum ada colokan USB portnya Teman-teman Dan ini pake sasis mercy 1626 Duduk di belakang tuh Gak kerasa ya Suspensinya Ayunannya tuh Nyaman banget Mantap Penumpang dari Bekasi Dan Pulau Gebang Terisi lumayan nih Nanti masih mampir-mampir ya Di sebelah belakang pol Ini ada tempat istirahat Gero Ini gak ada orangnya Tadi gero-nya ada di depan semua Bertiga Dan ini Enaknya NPM ini Terdapat smoking area Jadi kalian bisa Ngerokok Di sepanjang jalan Ini tinggal kita dorong aja Agak keras tuh Teman-teman Ini bisa kita buka Jendelannya Dan toiletnya Juga disini Teman-teman Wah lumayan bersih Dan kerawat ini toiletnya Ini kursi yang paling depan Teman-teman Ini recommended banget Buat menikmati perjalanan ya Ini lumayan longgar sih Karena kakinya Kalau dilurusin tuh Gak sampe mentok ke depan Buat yang belum tau NPM ini Bis tertua di Indonesia Teman-teman Udah ada Sejak tahun 1937 Bahkan sebelum Indonesia Merdeka Jadi ini Bis legend banget Asli Pada panjang Sumatera Barat Dan NPM ini Melayani rute Jaboditabek Ke arah Sumbar-sumbarnya Sendiri Itu macam-macam Ada yang ke arah Padang, Pariaman Sungai Limau Ada yang ke arah Bukit-Tigi Payakumpul Dan Start awal dari Jaboditabeknya Itu ada yang dari Bekasi Ada yang dari Bokor Dan ada lagi yang dari Bandung Teman-teman Mantap ya Dari tahun 1937 Masih eksis Sampai sekarang Diajak kita Misi ya bang Monten Iya Itu apa nama Tim kreatornya apa Gifari Aliza Dari Jowo Dari Jowo Bukan asli Sana Jadi ini buat Apa buat ngetrip aja Iya ngetrip aja Sampainya nanti Masih macet ya bang Masih 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 Apepun Nah Tocok Merai Yang trip kemarin Kayaknya baru pada nyebrang Tadi pagi ya Iya Mobil mayor Mior Ngetemu kemarin Mior Pas itu naik kapal ya bang Iya Ini lagi Ini cukup juga Siki Oke Oke teman-teman Kita naikin penumpang Di terminal kampung rambutan Jakarta Timur Terminal kampung rambutan ini Menjadi pusatnya bis-bis Menuju ke arah Sumatera Jadi rame banget Dan pada berkumpul disini Teman-teman Dan ini juga menjadi Titik bertemunya Bis yang start awal dari Bekasi Sama yang start awal dari Bogor Teman-teman Ternyata tadi yang Sultan kelas Jatah Bogor Jatahnya NPM Dengan julukan no comment Udah lepas barusan Infonya kata teman Yang hunting tadi Dan ini kita di belakangnya Yang armada dari Bekasi nih Ini udah terpantau Ada transport express juga Ini yang kelas biasa Yang 470-an ribu Kalau gak salah Murah banget ini Tarifnya Tadi yang kudu gadang Udah berangkat Tuh masih disana Ini ada youtuber yang ngeliput nih Halo pas Oke Mas Ayo Makain juga nih mas Ya ikutin nih Di sebelah sini ada juga POANS teman-teman Yang kanan ini Yang eksekutif biasa Kayaknya Yang kiri Yang royal class 30 seat Dulu pernah Naik juga ya Julukannya Tuanku Iman Ini ada Sinar Dembo Tujuan pagar alam Suasana terminal kampung rambutan Semakin bersih ya ini Udah direnof kayaknya Dan untuk agennya NPM Berada di pojok sini Tauan-tauan Nih Nomernya ada disini Ambil aja gak apa-apa nih Agen NPM Kampung rambutan Oke kita berangkat lagi Mari Berangkat dari kampung rambutan Kita ke agen berikutnya Terminal Pondopinas Oleh-oleh Sumpah anak-anak Repot ya Iya repot Kemarinnya aku kesini Barangku ditinggal di bandara Oleh-oleh yang dari Bandung Aku dari Bandung Kejagaan Padang Tinggal 10 tilau Ini turun mana bu Sekarang aku turunnya Di Periaman Keputnya di Periaman Iya di Kureta Kemarin ini nanya Ini 900 900 Tapi lebih Filipis Aku mau kaki hayat Aku kan udah 10 kali nih Pesawat Ini Denkosanik Susak nih Bantik Ada air Apa Ada bisa Kita lagi Sama wapak Muter-muter Di atas 4 jam setengah Kalau bis Lebih nyaman ya Iya Kalau bis Mampu kok Ada apa-apa Ada yang Di bawah Kalau di atas Iya 4 jam setengah 4 jam setengah Mbak deh Berangkat Jalan 8 Sampai Jadi Padang Jam setengah Satu Yang berapa Berapa jam Lama ya Di itu pun naik Ada Pelangganan MPM Kalau naik Bisa Bisa Pelanggan MPM Sudah berapa Lihat Buka Jakarta MPM Sudah Bapak Ini kita Menyusuri Jalan Toljur Atau lingkar Luar Jakarta Dari Kampung Rambutan Ke arah Lebah Bulis Mondok Binang Teman-teman Padat Banget ini Tolnya Siang hari ini Hari Sabtu Menjelang Bulan Ramadhan MRT Lebak Bulis Stasiun Karena hujan Dan AC nya Dingin banget Ini kacanya Berembun Dan basah Teman-teman Sebelah kanan Ini terminal Pasar Jungat Atau Lobak Bulis Tapi bis-bis Sumatera ini Agaknya Kebanyakan Di Pondok Pinang Masuk terminal Pondok Pinang Nah Ketemu lagi Atau ANS Patrioto Berangkat Teman-teman Penumpang Kendaraan Pada Ketahan Numpuk Berjam-jam Pondok Ini kita lewat Jalur Bawah Karena kalau lewat Tol itu Macet panjang Tadi teman-teman Banyak kendaraan Yang ketahan Terutama Truk-truk Efek Si wajah buruk Dari kemarin Alhamdulillah Langsung masuk Termaga Eksekutif Teman-teman Boleh Boleh Coba Dulu Bareng Viz ANS Udah Udah gak Macet ya Bang Ya Tadi pagi Masih Masih Di tol Oh ini Udah Udah lumayan Lancar Ini Jadi Ini Umbaknya Udah Lumayan Gak Bisa lagi Ibu Kalau kemarin Nguru Yang parah Kemarin Sampe Pagi Baru Bisa Alhamdulillah Antrenya Gak terlalu Panjang Udah Mulai Tarurai Berarti Teman-teman Nah ini Ketemu Sultan Klas Yang dari Bukur Teman-teman Ini NPM V72 No comment Boys juga Ini Oke teman-teman Sekarang kita Lagi berada Di Darmaga Eksekutif Pelabuhan Merak Banten Ini Jadi satu Sama bis-bis lain Berkumpul Semua disini Kita barengan Sama Rombongannya ANS Ada beberapa Unit Ini tadi Terus Ada NPM Sultan Kelas yang Dari Bogor Terus Ini NPM Yang Kelas Eksekutif Biasa Dan Bis yang Dinaikin Mas Gale MPM Masih Di belakang Kita Katanya Tadi Hampirannya Lumayan Banyak Jadi Meskipun Dia berangkat Lebih Dulu Ternyata Sampai Merak Duluan Sama Kita Halo Bang Kok Suwe Mampir Tidur Jadi Ini Cuaca Terimis Dikit Alhamdulillah Berarti Ombaknya Udah Berangsur Normal Dan Kemarin Macetnya Sempet Ampe Jalan Raya Bahkan Ampe Tol Alhamdulillah Ini Udah Nggak Terlalu Panjang Jadi Nggak Semacet Kemarin Malah Sebelah Nama Bis kita Ini Perbedaan Livery Antara NPM Yang Sultan Kelas Dengan Yang Eksekutif Biasa Teman Teman Coraknya Itu Berbeda Kalau Ini Polosan Meskipun Warnanya Sama Kalau Ini Ada Motif Semacam Bunga Cakep Banget Livery Khas Sultan Kelas NPM Terus Ada Lagi Yang Dua Livery Limited Edition Yang Livery Gaji Sama Livery Matematika Itu Juga Keren Nah Istirahat Mampir rumah Makannya Itu Masih Lumayan Jauh Teman Teman Kalau NPM Itu Di Kalian Dalam Kung Kita Nggak Tahu Nyebrang Jam Berapa Jadi Saya Saranin Kalian Makan Siang Dulu Minimal Kalau Nggak Di Terminal Di Pelabuhan Ini Saya Beli Nasi Bungkus Nasi Padang Ada Banyak Yang Jualan Di Terminal Ini Atau Misal Mau Ke Warung Juga Ada Ini Saya Diajakin Sama Kronya MPM Oke Kita Makan Dulu Teman Teman Nasi Bungkus 25.000 Ini Tadi Sama Ayam Goreng Mantap Ini Numpang Makan Di Warung Sama Mas Gale Lagi Ada Satu Unit Kapal Yang Merapat Ke Dermage Eksekutif Ini KMP Sebuku Kalau Bis-bis Padang Jakarta Sumbar Kebanyakan Pada Ikutnya Kapal Eksekutif Karena Selisih Waktu Tempunya Lumayan Sebuku Kalau Yang Besar Kalau Tidak Port Link Tapi Ini Sudah Cukup Gede Tingkat 2 Kendaraannya Ternyata Umbaknya Masih Lumayan Gede Ngeri Teman Teman Goyangannya Efeknya Kalau Umbak Gede Kayak Gini Proses Loading Dan Unloading Lumayan Lama Karena Pintunya Gak Bisa Nah Kalau Normalnya Perjalanan Jakarta Ke Padang Itu Ditempu Dalam Waktu Kurang Lebih Sekitar 30an Jam Perjalanan Atau Kalau Misal Kalian Berangkat Hari Ini Pagi Hari Ini Ya Nyampe Padang Biasanya Besok Sore Atau Mentok Sekitar Jam 6 Maghrib Cuman Karena Ini Cuacanya Sudah Kurang Berzabat Proses Loading Susah Jadi Kemungkinan Bakal Telat Besok Kita Nyampe Padang Dan Kebetulan Di Padang Lagi Ada Musibah Banjir Dan Tanah Longsor Semoga Lancar Nanti Di Perjalanan Oke Teman Pukul 15 20 Ini Mulai Loading Kedaraan Satu Per Satu Dimulai Dari Yang Kedaraan Kecil Cuman Ombaknya Masih Lumayan Tinggi Bisa Kalian Lihat Sendiri Dek Nya Kayak Gitu Teman Ngeri Wah Ini Goyangannya Kayak Gini Loh Ini Ternyata Antriannya Yang Kendaraan Besar Masih Cukup Panjang Di Sebelah Sini Di Kantong Parkir Sini Masih Ada Banyak Dan Di Sekitar Nanti Masih Harus Antre Satu Per Satu Ini Kemungkinan Sih Kayaknya Gak Muat Kalau Masuk Kapal Ini Semua Kemungkinan Masih Nunggu Satu Kapal Lagi Atau Mungkin Dua Kapal Yang Artinya Masih Sekitar Satu Hingga Dua Jam Lagi Teman Alhamdulillah Antrian Mulai Maju Teman Teman Ini Udah Tampak Bis Sumbar Yang Maju Diawali Oleh PO Gumar Jaya Maun Jua Kelas Ada ANS Ada Palala Mugelo Yang Tadi Terus Belakang Ada Damri Bis Kitek Masih Di Belakang Belakang Sono Kemungkinan Semoga Nanti Dapat Kapal Setelah Ini Langsung Jadi Waktu Tunggunya Kurang Lebih Masih Sekitar Dua Jam Lagi Teman Teman Ini Udah Dua Jam Nunggu Buat Loading Ya Efek Cuaca Kurang Berjahpe Jadi Loading Lama Mantap Ini Alhamdulillah Mulai Maju Satu Persatu Teman Teman Ini Palala Mugilo E14 Armada Terbaru Hino E Legacy SR3 Kalau Palala Ini Armadanya Full Basuri Teman Teman Kalau NPM Tadi Infonya Kalau NPM Infonya Tadi Tidak Diperkenankan Oleh Manajemen Untuk Pasang Basuri Jadi Udah Dicopot Semua Ini Maun Jua Klas Kasta Tertingginya PU Gumarang Jaya Teman Teman Eksekutif 30 Seat Pakai Armada Mercy 1626 Matic Nah Ini NPM No comment Ini Armada Kedua Sultan Klas V72 Hari Ini Mengisi Rute Bogor Teman Teman Trip Start Awal Dari Bogor V38 Gumala Ini yang eksekutif Biasa Yang 500 Ribu Fortuna ANS Kode 43 Single Class Dan Ini Dia Armada Yang Kita Naikin Teman Teman NPM V66 Dengan Julukan Tuan Muda RTC Di parkiran Di parkiran Masih ada Banyak banget Bis Sumbar Yang Antre Wah Ini Kemungkinan Nyebrangnya Mungkin Sampai Malam Hari Ini Tersendat Ini Ada ANS Royal Class Ada Tranex Kudugadang Ada ANS Di sebelah Sono Dan Sebelah Ada MPM Pukul 16.10 KMP Sebuku Diberangkatkan Menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Sekarang Kita Lagi Ada Di Bangunan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Teman Teman Ternyata Ini Semacam Mall Gitu Konsepnya Cakep Banget Dan Ini Mewah Dan Tertata Rapi Ini Untuk Penumpang Kapal Eksekutif Yang Jalan Kaki Bisa Lewat Sini Dan Ini Ruang Tuginya Nyaman Ada Ada Cafe Cafe Ada Janji Ada Resto Resto Gitu Dan Ini Sudah Ada Persiapan Kapal Eksekutif Yang Sandar Ini Ada Garbarat Katanya Di Bandara Gitu Kapal Apa Legundi KMP Legundi KMP Legundi Nurunin Kendaraan Ada Palala Gantino Yang Baru Tiba Dari Sumbar Ini Keberangkatan Kemarin Atau Kemarin Lagi Kemarin Buat Yang Penasaran Sama Tarif Penyeberangan Merak Bakauheni Teman Teman Kalau Penumpang 84.000 Bis Ikut Yang Mana Mungkin Ikut Yang Golongan 5 Atau 6 2 Juta Oke Ini Kapal Yang Standby Ada KMP Legundi Tadi Sudah Ada Satu Kapal Yang Berangkat Yaitu KMP Sebuku Cuman Sudah Penuh Jadi Nggak Keburu Buat Dapat Kapal Yang Depannya Bisa Kalian Lihat Ombaknya Kurang Sebersahabat Gede Banget Jadi Kayak Gini Proses Naik Kendaraan Jadi Susah Nah Kalau Truck Bumper Depan Belakangnya Itu Agak Tinggi Sedangkan Kalau Bus Itu Resiko Banget Nggak Suruh Teman Teman Bus Pertama Yang Masuk Kapal Ada PU Gumarangjaya Maun Juwa Kelas Ini Eksekutif 30 Jakarta Sumbar Mercy 1626 Matic Teman Teman Kita Saksikan Bersama Sama Mari Cuy Woh Yang bikin Terhambat Yang bikin Lama Ya Kayak Gini Teman Teman Karena Nggak Bisa Sembarang Masuk Kapal Resiko Gastrok Sudah Pasti Ada Bismillah Woh Mepet Banget Woh Alhamdulillah Lancar Suy Bis Pertama Yang Masuk ANS Pertama Wah Pas Naik Kita Tunggu Dulu Ayo Wah Agak Serup Ini Contohnya Langsung Di depan Wata Bemparnya Kena Palalamu Gelo Damri Royal Class NPM Persiapan Berangkat Masuk Kapal Bareng Bareng Langsung Dipol Kiriin Miring Wah Pas Naik Oke Bismillah Gospel Aman Teman Teman NPM NPM V72 No comment Berangkat duluan Ladies Tik Tok Nomor Wah Oke Pelan 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 alhamdulillah aman bismillah, bis kita persiapan naik selamat menikmati